hai oke nih masih daerah mantang ya warah ke Kuningan Setiabudi selamat siang ya teman-teman Assalamualaikum ya Selamat siang kota Jakarta Hai tempat saya mengadu nasib mengadu nasib tempat saya mencari nafkah mencari pereceh di Jakarta cuaca hari ini alhamdulillah nih cuaca lagi panas ini harus kalian berangkat ke tempat kerjaan ya hanya masuk siang ini lalu lintasnya udah enggak terlalu macet banget nih sini Wih gelap tapi sampai sini mendung ya langitnya ya langit Jakarta awannya putih semua Allah putih papa awan putih semua ternyata ini asap apa udara enggak sehat ya kemarin aku melihat di berita stasiun swasta ya ternyata udara di kota Jakarta itu berkualitas berkualitas tidak sehat ya sempat jadi nomor satu ranking nomor satu tidak sehat di dunia ya ada ada di beritanya nanti kalau ini teman-teman mencari berita kota Jakarta ada di kota Jakarta untuk minggu-minggu ini ya minggu bulan Juni ini ada rel ada rel kai lagi uji coba ya di atas Oh enggak kelihatan ya jadi kualitas udara di Jakarta bagi enggak baik-baik saja ya makanya saya pagi berangkat kerja pas lagi enggak ngeflok sih kan udara pagi kan ya seperti kayak mbun ya kan itu ternyata bukan bun itu udara kotor dari kendaraan udara kotor dari kendaraan pantas udaranya enggak segernya banyak anak kecil pada batuk pilek itu secara tiba-tiba ya karena udara kualitas udaranya enggak lagi enggak sehat enggak enggak sehat untuk dihirup pantas anak saya dua hari tiba-tiba pilek enggak enggak ada gejala apa-apa tahu-tahu batuk-batuk pilek ya biasa-biasanya batuk pilek kan sering saya ajak ini ya sekejap pergi kemana-mana kalau lagi Sabtu minggu ya kan jalan-jalan kadang kekavri day eh besoknya kita tahu-tahu pilek pilek batuk aku sih rasa bener juga nih udara di Jakarta ini lagi enggak baik-baik saja kualitas buruk di nomor satu di dunia ya katanya ranking satu ih kai hebat juga ya kota Jakarta udara paling buruk di dunia ya karena banyak semakin banyak kendaraan semakin enggak sehat ya udaranya kota besar seperti ini ini udah nyampe kuningan ya depannya sebelah kanan ini rumah sakit MMC karena hari ini hari Kamis ya jadi kan masih yang sebagian masih PAF ya pada kerja di rumah karena saya di kantor hanya berdua enggak terlalu banyak kerjaan jadi masuknya hanya sedikit santai aja ini masih selasa makamis ya dijadwalkan masuk ke tempat kerjaan koyang lain pada kerja di rumah nah seperti itu ya udaranya putih muak itu ternyata enggak sehat ini depan melok kiri lewat sana aja ya lewat depan aja ya lewat depan kerjaan aja sambil merekam ini stasiun KAI yang di Rasuna Said sering di apa sering buat uji coba ya ini disini keretanya sering lewat kaya setiap budi ya tuh KAI setiap budi rasuna Said entah tahu kapan nih katanya akhir tahun saya tungguin sampai akhir tahun juga enggak beroperasi-beroperasi kalau tempat buat kesan naik atasnya sih udah ada ini ya udah bagus udah bisa udah buat dilewati udah terhubung sama Transjakarta ya tempatannya nari depan blok kiri cari ke tempat parkiran oke depan belok kiri lagi sebentar lagi sampai ke tempat kerjaan dan ini udah nyampe udah waktunya jam makan siang ya untuk sewa bekal jadi enggak usah keluar-keluar lagi nggak usah cari makanan cari parkirnya yang dikesonoce yang harian yang 5000 sehari panumayan untuk menghemat pengeluaran dari pada perjam-perjamnya 2000 oke depan ini belok kanan Oke mungkin itu aja ya cerita sambil berjalan cerita sambil berjalan kualitas udara di Jakarta lagi sedang tidak baik-baik saja Oke terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa like subscribe-nya Oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih matur kesul di sini di sini lebih aman cuman panasan aja nih motornya Hai potong jadi kepanasan pas asar ya oke terima kasih SDIM Assalamualaikum Terima kasih